Pasca ditangkapnya dua calon haji asal Embarkasi Surabaya lantaran memasang spanduk di Masjid Nabawi, PPIH Embarkasi Surabaya akan memperketat barang bawaan dalam koper calon haji. Bila terdapat bendera atau spanduk, langsung diambil dan akan dikembalikan ke kemenak daerah asal. PPIH Embarkasi Surabaya akan memperketat barang bawaan jemaah calon haji dalam koper. Hal ini dilakukan menyusul ditangkapnya dua calon haji asal Embarkasi Surabaya oleh polisi Arab Saudi akibat membentangkan spanduk di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, kamis lalu. Meski di Embarkasi Surabaya, bendera tidak masuk dalam benda larangan. Pemerintah Arab Saudi telah menerbitkan larangan bagi calon haji yang berada di Madinah dan Mekah untuk tidak mengibarkan atau membentangkan spanduk, bendera maupun logo selama musim haji berlangsung. Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya, Abdul Haris, mengatakan pemeriksaan secara berkala akan dilakukan. Bila terdapat bendera atau spanduk, langsung diambil dan akan dikembalikan ke kemenak daerah asal. Banyak hal yang ingin kami sampaikan. Karena kemarin pengalaman ada jemaah kita yang sempat ditangkap oleh askar yang ada di Masjid Nabawi, maka kita sampaikan bahwa ada larangan di Arab Saudi, larangan berkerumun, larangan membentangkan atau mengibarkan bendera yang ada simbol-simbolnya. Nah ini supaya menjadi perhatian jemaah kita untuk hati-hati. Dari hasil negosiasi dari tim PPIH Arab Saudi di sektor khusus Masjid Nabawi, dua calon haji tersebut sudah dibebaskan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.